assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat cap kampung kembali lagi di channel cap kampung 86 channelnya anak kampung apa kabar teman teman semua semoga sehat selalu ya dalam seri video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang tanaman rumput jepang jadi ini kurang lebih akan menyambung pembahasan rumput jepang seperti video sebelumnya yang udah pernah anak kampung tayangkan dalam live ya jadi gini teman teman kenapa sih rumput jepang itu kadang kadang warnanya itu belentong belentong kuning kuning seperti ini ini teman teman bisa lihat ini warnanya sebagian trotol trotol kuning seperti ini ya nah itu penyebabnya apa sih nah kita akan langsung bahas dalam video ini guys tapi sebelum kita bahas seperti biasa ya anak kampung ingatkan buat teman teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dulu karena subscribe itu gratis dan dengan teman teman men subscribe channel ini artinya teman teman udah mendukung channel ini agar bisa terus semakin berkembang dan kita bisa terus belajar bareng-bareng melalui channel ini ya dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya teman teman ya agar orang lain tuh mengetahui informasi manfaat dari video ini oke kita langsung aja guys jadi kenapa sih kok bisa tutul-tul kuning kayak gini guys itu tak lain karena proses pertumbuhannya rumput itu berbeda-beda guys nah ada yang mungkin udah tumbuh agak panjang ada yang masih pendek nah pada saat kita melakukan pemotongan itu yang paling panjang otomatis dia akan kepangkas sampai bawah guys jadi sampai bonggolnya lah istilahnya sedangkan yang masih pendek otomatis yang kena pangkas ya hanya ujungnya aja nah contohnya kayak gini guys ini kan kita mangkasnya kan rata guys ya nah teman teman bisa lihat ini kan rata tapi kalau yang sebelah sini ini dulu rumputnya itu sebelum dipotong sebelah sini itu subur jadi lebih tinggi nah pada saat dipangkas otomatis dia kepangkas jadi pendek guys nah makanya jadi warnanya seperti ini nah sedangkan yang lain yang rumputnya masih pendek otomatis yang kepangkas ujungnya aja makanya kelihatan hijau seger nah jadi itu sebenarnya bukan karena penyakit atau orangnya salah pangkas atau gimana guys ya tapi itu hal yang lumrah hal yang wajar nah terus guys idealnya itu kapan tanaman itu atau rumput jepang itu akan kembali bagus lagi ya idealnya itu kurang lebih sekitar satu mingguan guys nanti setelah satu mingguan dia akan bagus kayak gini guys udah mulai hijau ya nah jadi kurang lebih kayak gitu guys kalau rumputnya teman teman kelihatan kayak blonteng-blonteng gitu itu sebenarnya normal guys ya gak apa-apa jadi kurang lebih seperti itu nanti setelah satu minggu atau dua minggu boleh teman-teman lakukan pemupukan ya kalau udah lebih dari dua minggu ya gak perlu guys oke jadi gitu dulu teman-teman informasi yang bisa anak kamu sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati